Intro Selain gaya minimalis yang saat ini banyak dipakai dalam mendesain sebuah bangunan, ada juga nih satu aliran desain yang muncul dan penggemarnya semakin bertambah. Eklektik Konsep dari desain eklektik ini sendiri sebenarnya merupakan pengembangan dari konsep desain minimalis, namun dikreasikan dengan desain dari masa terdahulu seperti klasik, etnik, artiko, dan lainnya. Pada aliran desain ini, furniture yang digunakan tidak hanya yang modern saja, tetapi dapat juga dipadu padankan dengan furniture bergaya masa lalu atau bergaya etnik. Di Indonesia, gaya eklektik ini mempunyai penggemar yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan bisa memasukkan desain etnik yang ada di berbagai daerah. Misalnya, menjadikan batik, songket, atau kain tenun sebagai taplak penutup meja, maupun sarung bantal pada sofa. Kali ini, tim desain akan memberi inspirasi kepada Anda bagaimana mengkreasikan sebuah sudut ruangan menjadi ruang makan, ruang tamu, dan living room yang bergaya eklektik. Jika Anda mempunyai sebuah sudut ruangan, cobalah Anda berkreasi dengan menggabungkan satu dinding unfinished dengan dinding lainnya yang bermaterial kayu mozaik. Lantai dapat menggunakan parket kayu, atau jika ingin lebih mudah dalam pemasangan maupun perawatan, serta menekan budget, dapat menggunakan bahan vinyl. Paduan ini memberikan kesan alami dan hangat. Untuk mendesain sebuah sudut ruang makan bergaya eklektik, Anda dapat memasukkan rak hias dan sebuah lukisan abstrak. Satu set furniture yang berasal dari galeri yang sekaligus resto di daerah Kemang Utara ini sekilas terlihat sama. Namun, setiap kursinya memiliki model serta bahan yang berbeda. Hampir seluruh set meja dan kursi terbuat dari kayu jati yang menonjolkan jurat serat kayu. Ruang makan terlihat simpel, namun memiliki kesan mewah. Beberapa kursi menggunakan bahan kulit sintetis atau Oscar sebagai cover untuk bantalan duduk dan sandaran kursi. Tetapi, ada juga kursi yang terbuat dari kulit asli. Pada kaki meja digunakan besi tempa, serta taplak meja rajutan etnik batik. Rak hias berwarna senada dengan dinding unfinished ini dapat Anda isi dengan beberapa koleksi botol minuman. Dan dapat dikombinasikan dengan set perlengkapan teko dan cangkir. Selanjutnya, jika ingin berkreasi membuat ruang tamu bertema eklektik, masukkanlah beberapa koleksi tas, lampu, dan benda etnik Anda pada rak hias. Rak berwarna putih ini akan lebih menonjolkan warna pada barang Anda. Selanjutnya, isi ruangan dengan sofa panjang, single sofa, dan simple table. Sofa panjang hitam yang terbuat dari kayu jati dengan kaki sofa yang terbuat dari stainless steel atau baja ini terlihat gothic. Namun tetap berwarna dengan paduan bantal berwarna biru. Apalagi, single sofa berwarna hijau terlihat matching dengan standing lamp berwarna senada. Single sofa ini bisa digunakan pemilik rumah saat menerima tamu. Padanan meja berbentuk jajaran genjang yang terbuat dari 100% kayu ini terlihat simpel dengan penutup meja bernuansa batik. Pada living room cukup ditaruh lukisan abstrak, sofa panjang, standing lamp berbentuk lampion, lemari, single sofa, meja, dan round chair imut ini. Sofa panjang yang kayunya terbuat dari jati dengan dudukan bantal lembut, terasa hangat dan akrab untuk living room. Sedangkan single sofa berwarna merah dengan bantal berwarna senada dengan bantal sofa panjang, memberi sentuhan warna ceria dan pas sebagai sofa untuk membaca. Apalagi dengan posisi sofa di bawah standing lamp berbentuk lampion unik ini. Round chair yang menambah kesan cheerful merupakan pelengkap untuk meja kaca dengan kaki-kaki berbentuk unik ini. Rak hias dapat diganti dengan kabinet atau lemari kayu kecil berdesain mozaik kayu jati, kayu sono keling, dan kayu mahoni. Nah, desain eklektik ini dapat menjadi solusi bagi Anda yang belum dapat memutuskan konsep desain ruang, namun telah membeli furniture dari berbagai konsep desain lho. Sekarang Anda tinggal berkreasi dengan barang-barang yang berdesain beda milik Anda, namun harus tetap diutamakan segi estetika dan kenyamanan. Selamat berkreasi! Dengan memaksimalkan barang sekitar dan berani memilih tema yang tidak biasa untuk desain bangunan Anda, justru akan membuat berbeda dari yang lain. Penataan furniture serta interior desain yang pas dapat membuat ruang tamu Anda yang sempit menjadi lebih nyaman. Jangan ragu menyalurkan imajinasi Anda untuk mendesain sebuah ruangan. Kuncinya hanya berani dan tentunya banyak mencari sumber inspirasi di sekitar Anda. Selamat mencoba!